Selama ini, mungkin kita sering disuguhkan oleh media sekuler tentang kisah sejarah para halifah Usmaniyah yang terkesan buruk atau terkesan tidak mencerminkan kepribadian seorang muslim. Sebagaimana dalam beberapa film sejarah buatan dunia barat yang memang tujuannya untuk mendeskreditkan para Sultan Usmaniyah secara khusus dan sejarah peradaban Islam secara umum. Meskipun sebenarnya mereka sendiri tidak bisa menutupi peristiwanya, namun mereka berusaha membelokan atau memframing tentang sosok dan kehidupan para Sultan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Usmaniyah memiliki peranan penting bagi dunia Islam khususnya era pertengahan. Eksistensi bangsa Turki sejak era Osman Gozi dan keturunannya telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memang layak mendapatkan keberkahan, khususnya dalam memegang teguh ajaran Islam sehingga mereka berhasil mengembalikan marwah dunia Islam semenjak runtuhnya Daulah Abasyah. Nah, edisi kali ini, kita akan membahas tentang kisah seorang Sultan Usmaniyah yang mencerminkan ketaatannya kepada syariat Islam dalam hal kepemilikan. Dimana saat itu, pembangunan sebuah masjid terkendala dengan masalah pembebasan tanah. Menariknya, sang pemilik tanahnya adalah seorang Yahudi dan tidak mau menjual tanahnya meskipun akan dijadikan sebuah masjid impian sang halifah. Mengalami ganjalan ini, meskipun sebagai seorang halifah, beliau tidak serta-merta main serobot saja. Walaupun, kalau saja beliau menghendaki dan menggunakan kekuasaannya, bisa saja tinggal rampas dan selesai urusannya. Namun, cara itu tidak beliau lakukan, beliau tetap menggunakan cara syari dalam masalah pembebasan tanah Yahudi tersebut. Sehingga sangatlah wajar, kalau beliau dikenang sebagai seorang halifah yang mengharumkan namanya. Dan beliau adalah Sultan Sulaiman Al-Qonuni, seorang halifah Usmaniyah yang telah berhasil menghantarkan kehilafahan Usmaniyah berada dalam puncak kejayaannya. Ketika keinginan untuk membangun Masjid Sulaimaniyah, yang letaknya berada di atas dataran tinggi dan mempunyai pemandangan indah itu menghadapi jalan buntu. Karena pemilik tanah tidak bersedia menjual tanahnya kepada sang sultan. Sultan Sulaiman tetap berusaha mencari solusi yang syari untuk mewujudkan keinginannya itu. Salah satu langkahnya adalah meminta pendapat kepada syaihul Islam agar kebijakannya nanti tidak menyalahi syariat Islam. Ulama dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia dan dihormati karena ilmu dan amalannya. Mereka adalah orang-orang berilmu dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam sehingga menjadi rujukan dan teladan bagi umat muslim. Maka sangatlah wajar apabila sang sultan yang sebagai seorang halifah selalu bersama ulama dalam menentukan setiap kebijakannya. Tindakan ini dilakukan sultan karena kedudukan ulama dalam Islam sebagai rujukan para penguasa dan pejabatnya agar tidak terjerumus dalam hal yang menyalahi hukum Islam. Akhirnya, Sultan Sulaiman Al-Qonuni memutuskan untuk meminta pandangan syaihul Islam dalam masalah ini. Syaihul Islam pun memberikan jawaban Hukum Islam dalam masalah ini sudah sangat jelas sekali Wahai Paduka Sultan Kami tidak mampu memaksakan imbalan apapun maupun sanksi apapun terhadap orang Yahudi itu karena dia tidak bersedia untuk menjual tanahnya. Karena gubuk reut itu adalah miliknya dan tidak boleh diambil dengan paksa. Jika dia meninggal dunia maka anak-anaknya lah yang bisa menolak menjual gubuk reut milinya. Karena syariat mengakui perpindahan hak milik dari orang tua ke anak. Pendek kata Wahai Sultan tak ada pilihan lain Paduka Sultan kecuali satu saja yaitu Sultan harus mendapatkan keriduan orang Yahudi itu sebagai pemilik tanah tersebut. Mendengar jawaban ini Sang Sultan pun berpikir serius memikirkan masalah ini. Setelah itu beliau menoleh ke arah para pejabatnya sembari memberikan titah kepada mereka saya akan pergi sendiri menemuinya. Saya berharap dari dia agar dia bersedia menjual gubuk reut itu. Begitulah akhirnya Sultan Sulaiman Al-Qonuni berangkat sendiri ke gubuk reut Yahudi itu dan berharap mendapat kemurahan hatinya. Sesampai di sana Sultan kemudian mengetuk pintu rumah orang Yahudi di depannya. Orang Yahudi itu pun keluar dan melihat ternyata di depannya adalah Sultan kaum Muslim yang dikawal oleh sebagian pejabatnya. Sambil membungkuk dia mendengarkan titah sang Sultan. Sultan berharap darinya agar dia bersedia menjual gubuk reut itu. Kali ini orang Yahudi itu tak kuasa untuk menolaknya. Terutama ketika sang Sultan menawarkan kepadanya nilai uang yang berkali-kali lipat ketimbang apa yang sebelumnya ditawarkan oleh pejabat sang Sultan. akhirnya akhirnya pembelian gubuk reut milik Yahudi berhasil dilakukan oleh Sultan sendiri. Begitulah akhirnya Masjid Jamik Sulaimaniyah yang megah dan agung itu yang mewakili ciri khas seni bangunan Islam luar biasa itu akhirnya berhasil dibangun. Tindakan Sultan dalam menyelesaikan masalah ini telah membuktikan keadilan Islam yang luar biasa. keadilan dan kasih sayang yang berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang agamanya. Sultan Sulaiman Al-Qonuni pun mendapatkan gelar Al-Qonuni bukan karena dialah yang pertama kali mengadopsi perundang undangan dalam hilafah Islam tetapi karena konsistensinya beliau dalam menerapkan perundang undangan itu dalam wilayah negaranya. sehingga namanya terpatri dalam sejarah agung hilafah Usmaniyah. Dalam kehilafahan Islam kedudukan warga non-muslim atau ahludzimah dalam hal muamalah memiliki hak yang sama dengan kaum muslim dalam pandangan hukum syariat. Halifah menjamin harta dan jiwa mereka secara penuh sesuai ketentuan syariat Islam. Ruang syariat Islam untuk mereka hanya dalam muamalah sedangkan dalam hal ibadah dipersilahkan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Mereka hanya dibebankan membayar jizyah saja itu pun hanya setahun sekali bagi laki-laki yang mampu secara finansial sedangkan anak-anak, kaum wanita, dan kalangan orang tua dibebaskan dari membayar jizyah ini. Justru halifahlah yang akan menjamin kebutuhan mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan selama menjadi warga kehilafahan Islam. Makanya tidak heran, dalam sejarah Usmania, banyak penduduk Kristen Eropa justru berharap bisa menjadi warga daulah karena terkenal dengan keadilannya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.